Badan Intelijen Luar Negeri Rusia mengungkap negara-negara yang membantu Ukraina dalam melancarkan invasinya ke Kurs, wilayah Rusia yang berbatasan dengan Ukraina. Ukraina memulai invasinya ke Kurs pada awal Agustus setelah menargetkan wilayah itu berulang kali menggunakan drone. Rusia sebelumnya menuduh Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya yang mungkin membantu Ukraina untuk menyerang Kurs. Setidaknya 31 warga Rusia tewas dalam invasi Ukraina di Kurs. Selain itu, 143 orang lainnya mengalami cegera dan 79 orang dirawat di rumah sakit termasuk 4 anak-anak. SVR mengatakan serangan itu dibantu oleh AS, Inggris, dan Polandia. Unit Ukraina yang melintasi perbatasan Kurs pada awal Agustus ini telah menjalani pelatihan di Inggris dan Jerman. SVR mengatakan NATO telah memberikan data satelit kepada Ukraina tentang pergerakan pasukan Rusia. Ukraina berhasil membobol pertahanan Rusia dengan memasuki wilayah Kurs yang berbatasan dengan Ukraina pada awal Agustus 2024. Pasukan Ukraina menyerang pos penjaga perbatasan Rusia dan menyerbu beberapa desa, termasuk kota Sudha yang dihuni 5.000 orang sebelum invasi tersebut. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengklaim pasukannya berhasil menduduki setidaknya 92 permukiman di Kurs. Ia menegaskan militer Ukraina akan membangun zona penyangga dan menempatkan kantor komando di Kurs. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati Terima kasih telah menonton